Kan semalem biasa kan tidur mau jam 12 ya, charger aku tuh ada di bawah. Aku tidur, ambil gak pamit. Sebenernya kalau misalkan dipinjem atau dia mau pake ya silahkan, cuma ngomong lah. Biarpun charger itu harganya gak seberapa, tapi sopan santunya itu yang aku gak suka dari nenek aku tuh gitu. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Ini juga ke kalian kalau hari ini jam 7, oke. Ini Bobi ada pemandangan cantik banget di sana, oke. Bobi mau menci baju guys, karena semalam sebenernya itu, sebenernya jam setengah 2 itu nenek bangun karena dia ngontor. Cuma gak aku lah temin, karena aku tuh jam 12 baru tidur, bener-bener tidur, dan aku tuh merasanya mantuk banget. Dan siang itu gak pernah ada tidur siang, gak ada istirahat siang. Jadi buat apa aku bangun-bangun gitu kan. Jadi kita kerja, tapi mereka gak kasih kita istirahat siang, bodo amat. Aku selalu gitu, bodo amat. Kalau misalkan dia masih mau tenaga aku, silahkan, kamu ya. Silahkan. Kita disini akhirnya. Jadi, cuek. Kesehatan itu penting, karena aku gak pernah istirahat siang, bener-bener tidur siang. Selama kerja disini gak pernah tidur siang, kecuali kalau aku lagi kerja di rumah sakit, ya kan nenek. Oke, ini kalau nenek ngomong di celana ya, aku mau mencuci. Ini sebut tadi udah dibilas, lagi diru ini pake air sabun. Jadi ini aku mau mencuci. Oke, ini teman-teman. Jadi, aku bangun tidur itu pas pagi-pagi ya, lihat celana dalemnya nenek sama celana panjangnya itu udah ditaruh di lantai dan keadaan basah ya. Nah, sebelum aku rendam pake air sabun, itu aku tadi sudah bilas dulu, pake air bersih. Aku rendam sebentar dan aku tinggal sarapan pagi ya. Nah, habis sarapan pagi, langsung lanjut nyuci ya. Nah, ini, aduh, semalam itu sebenernya aku tau nenek aku bangun cuma karena aku posisi udah ngantuk banget, udah lemes banget. Jadi, aku biarin aja. Karena memang aku kerja disini tuh gak ada yang namanya istirahat siang ya. Jadi, aku memang sengaja sih gak bangun ya, selain gak ada istirahat siang juga kerjaan aku tuh banyak banget ya. Dari masaknya itu seabrik, apalagi kalau anaknya tuh pulang. Dan ini, aku nyuci yang dibisa dulu, gak mau dicampur sama bajunya kakek ya, karena takut ada bau kencingnya juga sih. Jadi, aku nyuci punya nenek dulu, habis itu nanti udah bersih, nanti baru diperes bareng di mesin cuci biar gak boros listri. Tapi, kalau ini ada bau kencingnya, aku gak mau campur jadi satu ya. Masa kemarin, aku apain yang pernah? Karena nanti di aku ceritain di akhir video, karena aku kemarin sudah ngerekam videonya dan aku udah ambil video dengan cara tersembunyi. Aku tanya-tanya sama nenek, aku nyemang kele banget deh. Masa barang-barang aku dipertin sama nenek, habis itu dibalikin lagi, gila aku nyaris sama hari. Nyaris setengah modar, malah dia yang penting. Makanya kerjanya aku udah terlalu diforsir, karena mereka tuh jahil. Bukan mereka sih, tapi menem, jahil banget. Oke gengs, ini semuanya udah aku cuci. Cuma aku skip aja tadi, karena kalau di video sama depan, jangan lantan tinggal aku peres bareng ya. Oke, ini baskom juga udah aku cuci dan aku tak klipin semua. Ini tinggal dilepel aja lantainya. Marmati sih bersih ya, udah aku cuci-cuci. Nah, disini tekan tombol power on off. Kemudian pilih yang tulisan to switch. Kemudian tekan tombol start. Oke teman-teman, sambil nunggu bajunya diperas di mesin cuci, aku sambil ngeringin kamar mandi pakai alat pel ya. Ini kalau nggak dikeringin, nanti kalau nenek bangun itu bisa jatuh. Kalau pas ke kamar mandi ya, bahkan karena lantainya itu basah. Jadi wajib banget dikeringin, biar pasien kita nggak kepleset ya. Ya, semenyebalkan gimana pun, dia itu tetap pasien kita yang wajib kita jaga dengan baik, karena kita juga mendapatkan gaji dari keluarga ini ya. Jadi sebisa mungkin, meskipun keadaan kita itu dalam keadaan yang sangat-sangat manggel, jadi tetap harus profesional kerjanya. Oke guys, baju lagi diperas dan kamar mandi sudah dikeringkan. Sekarang lanjut masak telur buat sarapan nenek nanti ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu. Nonton aku, biarpun yang nggak suka atau suka, terima kasih. Pokoknya ucapin banyak terima kasih, komen bagian buruk mau diterima, asal sifatnya membangun ya. Nah, nanti ada cerita sebentar dari aku di akhir video. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pagi ini aku tuh sebel banget sama si nenek. Kenapa? Kan semalam biasa kan tidur malam jam 13 ya. Aku tuh taruh charger aku nih deket aku. Aku mau ngecas HP sebentar, karena aku ada telepon dari keluarga di Riau, di Sumatera sana. Nah, HP aku tuh habis baterainya. Nah, aku tuh charger sebentar, karena aku pagi itu mau nyalain alarm, takut nggak bisa nyala HP-nya. Nah, pas pagi-pagi aku mau ambil, karena HPku juga belum full, karena aku baru charger itu cuma 45%, kalau nggak salah ya. Aku mau charger lagi, aku cari-cari kemana-mana, nggak ada. Aku, loh ini kenapa kok bisa ilang, nggak ada. Nah, terus aku diemin aja. Aku tahu sebenarnya siapa yang ambil, si nenek aku yang ambil. Nah, abis itu, aku diemin aja. Aku tuh beres-beres biasa. Aku kayak nggak ada marah-marah gitu sama nenek. Nah, akhirnya udah jam 12 tadi, aku tanya, Nenek, kamu lihat nggak seri-seri aku di mana? Nggak tahu udah jamnya begitu. Kan kamu sendiri yang naruh. Nah, apa namanya? Dia tuh jawabnya sambil ketawa, karena aku tahu dia yang ambil. Pas, itu kan pas nandunya juga, dia kan kresok-kresok masih tidur. Sebenarnya aku nggak tidurnya itu udah sedikit bangun, cuma lagi males. Bangun aja, karena aku tidurnya di sofa, dan dia tuh bangun pagi, meminum obat, nyalain lampu, terus nge-sash HP-nya dia juga. Nah, charger aku tuh ada di bawah. Aku tidur, ambil, nggak pamit. Sebenarnya kalau misalkan dia pinjem, atau dia mau pakai, ya silahkan. Cuma ngomonglah, biarpun charger itu harganya nggak seberapa, tapi sopan santunya itu yang aku nggak suka dari nenek aku tuh gitu. Jadi kayak kepo, apapun yang aku punya kepo. Maksudnya, ini apa gitu loh. Aku juga kan, biarpun TKW, mereka yang bayar, jangan seenaknya aja gitu kan. Dari pagi aku nyari, kesana kesini, nggak ada ya Allah. Ternyata dia yang ngipetin, nggak tahu apa maksud dan tujuannya dia itu apa. Terus itu, sampai, pas dia ngebalikin ke tempat semula, dia tuh, pas aku di dapur, itu bener-bener murni perbuatan dia. Kalau kakek aku nggak mungkin, karena di rumah ini tuh cuma ada aku, kakek dan nenek. Jadi, pas aku pagi-pagi tuh nyari, sampai aku kolong-kolong, ke kolong laci, apa, ke meja, terus di bawah laci meja. Semuanya nggak ada, ya Allah. Sampai, kusing, ya Allah ini kemana? Aku mau, apa ya, mau ngecas HP, ya Allah. Gitu, sekali lagi bukan masalah harganya, tapi sopan santunya. Kok ada yang majikan begitu? Ya, jadi, kayak setengahnya tuh, aku nggak boleh ngecas HP. Sebenernya, aku ngecas HP juga sebentar. Ya Allah. Aku tuh baru ngalamin, ada majikan begini ya. Bisa ngumpet-ngipetin barangnya TKW, aku, dia tuh kayak nggak ada, rasa dosa, atau apa gitu ya. Aku setiap hari masak banyak, aku kerja setiap hari banyak. Dia tidur malam, aku ladenin, aku tidur di sofa, aku terima. Dia sampe kayak gitu tuh, tujuannya apa. Habis pikir aja sama orang mobil begitu. Pantes aja yang dulu tuh kalah buruk, nggak petah sama kelakuannya itu. Nggak petah. Kalau aku, aku pribadi ya, kerja capek, masak terus, apa-apa. Tapi jangan ngomel, jangan bawel itu. Nggak tau, aku besok ke Zian, nggak tau kalau dia mau merus kontrak, atau apa-apa terserah, aku udah pasrah banget tinggal di rumah sini tuh. Yang kelihatan happy tuh cuma luarnya, yang dalamnya tuh bener-bener bobrok, mangkau setiap hari. têmimuat dahWhat? Aku tertawa. Aku lis HTML paste yausta lah. Tidakainen yunnowurokus namun aku menolWhis bener. Aku mau iot-bekeepers. Aku rendering samacycl dan aku but teha. Tidak yards. Aku buat an проблемы seng. Aku laydip. Aku dan dia TUIT-a. Aku maken bahawa. Aku jadi malamjuk, ni malam yang nak leijkat. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih.